Lurah Ancol bijakri Saud Maruli Manik enggan meminta maaf terkait kata-kata miskin yang sempat ia lontarkan di hadapan petugas PPSU Kelurahan Ancol, yang berimbas para pasukan oranye mogok kerja, Senin 19 Februari 2024. Saud menganggap kata-katanya kepada para petugas PPSU sebagai bagian dari nasihat, dan tidak merasa dirinya bersalah. Apa yang dianggapnya sebagai sebuah nasihat, ungkap Saud, adalah pernyataannya saat menghadiri pembinaan petugas PPSU di Ancol, beberapa waktu lalu. Saat itu, Saud mengimbau para petugas PPSU Ancol untuk tidak lagi merokok, karena kebutuhan hidup semakin mahal dan uang gaji para pasukan oranye lebih baik untuk anak istri. Ia pun menganggap hal itu wajar, di mana sebagai lurah punya peran untuk memberikan nasihat kepada para petugas kebersihannya. Hidup semua mendengar, terkait dengan adanya informasi, kalimat dari kami miskin, itu adalah merupakan bahasa yang tidak kami ucapkan secara frontal, tetapi kami ucapkan dalam pembinaan, yang mana hal itu kami lakukan dalam hal pembinaan larangan merokok bagi PPSU. Karena bila merokok, maka akan terjadi yang namanya pembakaran duit, sehingga baiknya layaknya ditabunglah, biar tidak miskin, karena harga-harga mungkin di menungkap. Ditambah lagi, ada bahasa dari teman-teman saya, Pak Sekal, itu hanya bahasa tandaan untuk menolong mereka, di saat mereka mau mendapatkan pangan murah, kita membantu memberikan pinjaman 100 ribu. Saya rasa itulah informasi dari kami, kurang lebih banyak kami mohon maaf, semoga wilayah Anco tetap aman, kondusif, dan saya menghimbau kepada semua PPSU saya, tolonglah, kembalilah bekerja, jangan sampai Anda merugikan diri Anda sendiri, karena sekarang bekerja semakin sulit, buat pembinaan kami mohon maaf atas hal ini. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin, Pak, ada berapa banyak PPSU yang melakukan buku kerja hari ini? Setahu kami, yang hadir, berapa tadi? 5. Yang ikut apsi 5 orang. Berarti ada kira-kira 114 yang wobok. 114. Nah, untuk operasional kekeluaran ini gimana, Pak? Buat sementara ini, yang 5 orang ini, yang kami harapkan masih bisa dulu menyedaklanjuti yang sifatnya krusial. Nah, untuk sampah-sampah yang ada di lingkungan masyarakat, itu jalanan itu gimana, Pak? Nanti kita sudah kerenasi kepada Pak Camat, nanti LH akan membentuk kita. Bang, ini kan termasalahnya karena ada kata-kata miskin yang salah arti, Pak. Iya. Di mana, Pak? Saya meminta kepada PPSU agar jangan gampang terbawa perasaan. Karena hal itu bukan untuk langsung merendahkan, tetapi hal itu kita lakukan bukan maksud untuk menghina. Tidak ada tujuan menghina, hanya dalam memberikan nasihat. Tidak ada info-nya, dengar-dengar, demonya hanya untuk permintaan maaf dari Pak Gula, BKPSU, gimana, dengar? Sebenarnya, pembelian maaf itu lebih enak kalau langsung kami berhadapan. Kalau melalui media kan itu sepertinya kita berhadapan langsung lah, biar sekalian kita, apa itu namanya, kembali bersirat rahmi, untuk kembali kita normal, untuk kita bisa kembali bersama-sama bekerja. Dan sampai jumpa. Selamat menikmati.